hai 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 jumpa lagi kita dalam channel saya ayat bagi channel hari ini saya nak masak atau pangsoh ikan lekor ini ke lekor ikan lekor ma ilo ilo eh Hai gomok nih perutnya besai dia ngandung banyak telur lalu nih nanti kita bedah-bedah dulu kita bersihkan dulu antara berbahan saya pakai daun ubi daun jabang daun bandung pasang ini yang saya dah posok-posok ini ini tutup dia nanti ini pembahan sepakai lagi daun salam ataupun daun bongkang bunga calak ataupun bunga kantan dengan kumbut kantan dan halia ini halia Oke kita bersihkan semua ini kita akan bersih proses kita masuk dalam bulu kita pasuh ini ikan lekor lepas tu kita makan lepas tu kita tidur lepas tu kita mengawal jom seterusnya kita campur-campur bahan-bahan ni tadi dalam ikan ni ha ok kita campur masukkan bahan-bahannya 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 dengan lubungkan sekali ini sepas tu kita masukkan haji motornya ok masukkan garam garam terlalu lebih sikit tau dia kena masin pansuh ni kalau pansuh kena masin kita peruk dia ini jangan peruk sekali ini telur ni jangan peruk sekali jangan peruk sekali dia punya tu nah tawuk sekali masukkan ringgit-ringgit ya kita tau terus jangan tuh ubi sekali seperti kawul dia mantap ni huh kena kita makan lemai makan waktu petang inilah masakan orang-orang rumah panjang orang-orang masak dayak sini lah pasuh dayak ibad umum kapan suh ni kawul dia eh dah kawul kita rasa lah jagam sikit lah garam garam terkurang sekarang kurang sikit kita tambah ya dia kena pansuh ni kena masin kena masin kalau kena masin dia tak sedap tapi jangan biar masin-masin ujung-ujung dia lah dia masin ini ok ok dah siap ok masuk terus dalam buluh ni dalam bulu ni jangan sekarang tengok terlalu kita tengok saya nak tidur ini haram yang anda bloody di tengok ters kulit dia mengintik kena umpan pelagung harga dia ikan-likan sekol 24 ringgit ini yang jawab umpannya, lepas itu kita masuk ke telur dulu, ke telur di tengah kalau buat pansoh dia kan, dia akan letak air, kalau boleh, sedikit tak apa, sedikit macam ni tak apa, jangan sampai air sedikit macam ni, dia akan mengeluarkan jus-jus ikannya sendiri saya patut tutup pakai daun ubi, daun jabang, daun pandung ni seperti macam ni, lenyek-lenyek, lepas itu kita tutup, dalam sikit, jomlah kita pergi sana jangan hentak dia ni, jangan hentak macam ni tau, buluh ni, biar dia ada ruang-ruang ke dalam ni, jom ok, teman, tunggu sampai masak, nanti saya pusing, 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 tunggu balik, tunggu balik, tunggu balik, tunggu balik, masak dah dia, kita pergi makan ok, jom, kita pusing dulu ini dia pasuk tadi, pusing, 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 kita masak dengan seperti dia ok, dalam masa, puluh minit lagi masak ni, pusing, pusing dulu jom, jom, kita angkat langsung lah, pusing, pusing bukang likur, kita masak ni tengok ni, dalam kita masak dah, dia bunyi kurang-kurang tak boleh, kita pusing angkat sana Pakai cair sangat panas Ini dia Yuk Sekarang kita proses Menuangkan dia Sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih